Do I have your attention now? Sekarang Arsenal bisa membuktikan dengan etos kerja, pemain di atas lapangan, play as a team, mereka bisa melanjutkan trend positif di Liga. Nah, dari line-up yang diturunkan ternyata gue cukup surprise, ternyata Tomiyasu main di back kiri, Jinchenko absent, Tierney tidak dipercaya sebagai back kiri. Ini yang menjadi kejutan buat gue karena harusnya kalau Jinchenko absent, Tierney yang dimainkan tapi Tomiyasu yang dipercaya main di kiri dan Ben White tetap di back kanan. Sementara sisanya masih sama saja. Bagi Liverpool, mereka memainkan formasi yang sama pada saat mereka menang di Champions League. Dimana Nunes main jadi starter dan Jota bermain di belakang dia. Dias dan Salah bermain dari sektor wing. Dan pemain lainnya masih sama saja, THA menjadi starter. Nah, langsung belum genap semenit, goal tercipta. Martinelli, kesalahan Liverpool di depan langsung dipanis, counter. Si Mika setelah turun, Bukayo Saka dapat space kosong, kasih ke Odegaard. Odegaard dengan visi yang bagus and passing yang tepat di kaki Martinelli dan finishing yang top. 1-0, unggul Arsenal. Setelah itu, apa yang dilakukan Liverpool? Mereka terus menekan Arsenal. Dan Arsenal setelah unggul 1-0, mereka lebih bertahan. Kelihatan sekali mereka lebih bertahan di babak sendiri. Dan akhirnya beberapa peluang Liverpool coba. Ciptakan lewat Louis Dias syutingnya di blok Ramsdale. Terus Nunes juga mendapatkan peluang buat syuting. Dan inilah risiko kalau Arsenal, kebobok Arsenal unggul mereka bertahan. Inilah risiko yang harus mereka tanggung, yaitu pertahanan mereka pasti akan lebih besar. Kesempatannya untuk di jebol dan terbukti kebobolan lewat kesalahan dari Gabriel yang salah antisipasi di belakang. Lagi-lagi lini belakang yang menjadi PR besar, pekerjaan rumah besar untuk Arteta. Dan masih belum terselesaikan hingga pertandingan ini dijalankan. Gabriel, Saliba, masing-masing keduanya mempunyai andil yang negatif atas gol yang tercipta di pertandingan ini dari Liverpool yang diciptakan oleh si... Siapa gue lupa lagi. Pokoknya gol Liverpool itu tercipta karena kesalahan dari dua center back-nya. Gabriel salah antisipasi, Saliba ketarik posisinya ketika gol kedua tercipta. Dan sebelum itu Arsenal juga unggul. Mereka dua kali unggul, dua kali disamakan. Ini yang membuktikan bahwasannya Arsenal. Mereka itu membuktikan mereka bisa etos kerjanya kuat di dalam lapangan. Mereka tidak menyerah, mereka terus berusaha keras. Selama pertandingan belum selesai ditiup peluit, mereka terus berusaha untuk menciptakan peluang menjadi gol. Akhirnya gol kedua datang lewat Bukayo Saka. Lagi-lagi gue bilang TAA yang menjadi kelemahan Liverpool terbukti kembali lagi di babak pertama. Sama dia salah antisipasi pergerakan dari Bukayo Saka. Itu karena kesalahan dia sehingga gol itu tercipta. Akhirnya Jogomes masuk di babak kedua menggantikan TAA. Dan gak heran lagi, semua orang sudah tahu TAA ini defense-nya sangat buruk sekali. Dan susah sekali disiplin untuk bisa menjaga areanya. Setelah dua sama tercipta, Arsenal terus menerus menekan Liverpool. Inilah yang harus dipuji memang dari skuadnya Arteta di musim ini, bawasannya. Dia bisa meramu tim ini yang pemainnya pas-pasan, nama besarnya tidak ada bahkan. Bisa bermain aset tim, bisa bermain bekerja sama. Semuanya terlibat di dalam membangun serangan. Gapsus walaupun gak cetak gol, tapi dia bekerja sangat keras di depan. Sehingga terjadilah penalti itu. Tiago ngehantam kakinya dan layak penalti Bukayo Saka gol 3-2. Dan setelah itu, Arsenal tidak mau lagi kebobolan untuk kali ketiga setelah tiga kali unggul. Dan mereka bisa mempertahankan sampai selesai. Dan bagi Liverpool, mereka mengganti pemain di depan, di tengah, dan sebagainya. Tapi mereka kesusahan sekali buat bisa menciptakan peluang berbahaya di babak kedua. Karena memang pemain-pemainnya lagi underperform. Mohamed Salah di pertandingan ini yang harus bisa menjadi pembeda. Hanya 1-2 kali aksi yang dia lakukan di babak pertama. Di babak kedua, gak ada sama sekali. Sehingga dia harus ditarik keluar. Luis Dias juga gak kelihatan. Nunes apalagi. Dapat suplai aja enggak. Dan gue bilang Arsenal layak menang di pertandingan ini. Berdasarkan etos kerja mereka di atas lapangan. Mereka sudah membuktikan. Mereka bisa bermain cantik. Bisa menang lawan tim top 6. Dan mempertahankan trend positif ini. Harus diakui memang Arteta keunggulannya di tim ini. Sehingga Arsenal tetap bisa mempertahankan trend ini adalah. Dia bisa merangkul semua pihak yang terkait di tim ini. Sehingga Martinelli, Bukayosaka, Gapsus, Odegaard mungkin yang agak sedikit bermain biasa saja di bawah standarnya. Di samping dia memberikan asis di gol pertama. Selebihnya, Bekerja keras semua untuk memberikan yang terbaik bagi The Young Guns. Dan tentu Man City di sisi lain mereka pasti akan melihat hasil ini. Memantau hasil ini. Bahwasannya Arsenal di musim ini akan menjadi pesaing mereka di Liga. Sementara bagi Liverpool, Mereka belum bisa bangkit dari keterpurukan. Kutukan musim ketujuh klub di klub yang ia latih kembali lagi tersaji. Dan Liverpool, gue bilang, akan sangat susah untuk bersaing menjadi juara kalau seperti ini. Bahkan masuk Champions League saja akan berat, gue bilang. Akibat dari kelalaian dari manajemennya yang sangat perhitungan mengeluarkan uang untuk membeli pemain di setiap posisi. TAA gak ada yang menggantikan sama sekali. Joe Gomez pun tidak bermain bagus. Menyerang dia susah, bertahan dia masih biasa saja lah. Si Mikas di pertandingan ini, gak ada Robertson. Habis dia cek-acak sama Bukayosaka. Crossing-nya pun ngaur dan semoga Arsenal bisa terus mempertahankan ini. Gue bilang mental kepercayaan diri dari anak-anak Arsenal ini sudah naik. Dan pada saat melawan MU, ujian pertama, mereka kalah. Tapi mereka bisa mendominasi permainan di samping MU pada saat itu terseok-seok. Jadi gue bisa mengerti lah. Pada saat melawan Spurs, mereka cuma parkir bis sehingga Arsenal bisa menang. Jadi bukan ujian yang berat juga. Pada saat melawan Liverpool ini yang gue bilang di preview, bahwasannya Liverpool tidak akan memberikan Arsenal dominasi yang ketat. Dominasi yang absolut. Liverpool pasti akan memberikan perlawanan keras dan terbukti. Liverpool bisa memberikan tekanan itu. Dan Arsenal sudah membuktikannya, mereka sanggup untuk menghandle tekanan itu. Sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Sekarang tinggal satu lagi yang harus dibuktikan itu melawan Man City. Puncak dari semua tim-tim besar ini. Mereka yang paling sempurna sekarang. Punya goal getter, punya possession ball, punya kreativitas, anything. Dan akan sangat menarik kalau misalnya Arteta bisa enggak dia melawan gurunya. Pada saat dia di City dulu. Yaitu Pep. Terima kasih telah menonton. Say goodbye to the other side.